Sehingga ketinggalannya ini kan banyak sekali ya, terutama ketinggalan mengetahui karakternya Keanu Karena mungkin beda dengan ibu-ibu yang lain yang bisa mendampingi anaknya di masa-masa golden age-nya Keanu untuk bertumbuh ya Nah saya kan ketinggalannya jauh sekali karena saya masuk Keanu baru berusia 2,5 tahun Dan sekarang Keanu udah berusia 12,5 tahun 10 tahun itu kan bikin gap antara seorang ibu dan seorang anak itu jadinya sangat jauh Keanu juga mungkin belum mengenal saya gitu loh Dan itu yang memang saya paling sesalin karena akhirnya Keanu dan saya ini kalau orang bilang masih pendekatan lah Saya harus ngerabak Keanu mau bagaimana gitu kan Saya tahu dia masih punya jarak dengan saya dan sentinya bikin aku selalu agak sedih Pendekatan apa Mbak yang sudah dilakukan Mbak? Mungkinkah setiap hari jalan bareng sama Keanu? Karena Keanu lagi sekolah online, jadi saya berusia untuk menyiapkan sarapannya Terus siapin bajunya, terus siapin keperluan-keperluan sekolahnya Walaupun saya sendiri belum bisa terlalu catch up dengan informasi dan teknologi sekarang ini kan Sungguh luar biasa saya agak sedikit ketinggalan dan mungkin Keanu juga ketika mau berbicara dengan saya Dengan keterbatasan informasi saya kan agak ada gapnya Saya harus belajar untuk mengetahui zaman now itu seperti apa Terus teknologi mereka seperti apa, sekolah online itu seperti apa, PR-PRnya seperti apa Karena I'm really far behind Nah dan itu mungkin menjadikan Keanu juga agak enggak pede gitu loh untuk ke saya Dan saya juga agak enggak pede gitu ke Keanu Dari sudut pandang, ada dalam rasa hati kecil saya ini saya bukan ibu yang bayi Karena apa ya, saya meninggalkan Keanu terlalu lama dan Keanu tidak bersalah sama sekali Keanu terlahirkan satu tahun setengah, ditinggal meninggal oleh ayahnya Kemudian di usia dua tahun setengah dia harus berpisah dengan saya kan Itu menjadikan beban psikologis bagi saya itu yang membuat saya sangat menyesal Jadi mudah-mudahan ya doanya Saya juga pernah berjanji sama Almarhumas Aji bahwa saya akan take care of the children kan Dan ketika saya masuk ke dalam penjara kan saya kehilangan momen itu Insya Allah mudah-mudahan saya mohon doanya agar saya bisa menebus semua kesalahan saya kepada anak-anak Gak cuma sama Keanu tapi kepada sahwa Alia juga Alia gak diajak? Hari ini Alia diajak cuman Alianya kayaknya ada tugas banyak PR sekolah Tadi kan saya mau gabung cuma katanya takut gak keburu Kenetan kejiwaan itu sudah berapa persen? Yang punya sekarang sih dia udah mulai mau pegang tangan gitu Terus dia masih mau saya juga ada seneng ya karena Keanu masih misalkan Mbak-mbaknya bikin sandwich gitu kan Nah Keanu masih bisa bilang enggak Mami aja dia yang bikin gitu loh Mami bikinnya lebih enak Terus dia sekarang mulai minta makanan ke Mami-mami bikinin aku rice bowl dong bikinin Keanu misalkan Dica-rica gitu jadi aku juga merasa Ya Allah aku masih diterima gitu loh sama Keanu And it makes me so very happy Berarti sudah merata sekali keluar dari apa yang banyak diberikan Minta maaf Minta maaf semuanya Tapi ya pertama ke anak-anak saya ke orang tua saya dan ke masyarakat Karena saya sangat menyadari apa yang saya lakukan itu enggak benar Minta maaf ke Mas Aji Pastikan karena dengan saya begini karena kira-kira saya nggak bisa ngurusin anak-anak Seperti amanahnya Mas Aji sebelum Mas Aji Meninjau Mbak Inji kan bentar lagi mau Ramadhan penembusan dosa alat Pembersihan diri manusia itu kan setiap sholat Makanya kita lima kali sholat Karena kita selalu mengingat Oh tiga jamnya sebelumnya saya melakukan dosa alat dan kita bersifat Jadi apalagi di bulan suci Ramadhan ini sesungguhnya tidak hanya saja pada meminta ampunan dosa Tapi belajar menahan diri Karena selama saya di penjara saya belajar bahwa bulan suci Ramadhan itu adalah ujian bagi setiap manusia untuk menahan hawa nafsu Yang selama ini membuat aku masuk penjara itu kan karena saya nggak bisa menahan hawa nafsu Tapi untuk kegiatan sendiri Mbak Inji akan melakukan apa dalam waktu dekat ini gitu Kembali ke dunia hiburan gitu Belom makanya aku mohon maaf belum bisa ngelayanin wartawan ataupun belum bisa tampil di DVD Karena emang janji saya kepada diri saya adalah menjadi ibu yang baik buat Anu, sahwa, buat Alia dan aku perlu waktu buat gitu Nah sekarang aja aku kan ada rasa sedih ya karena Kianu dia belum bisa menghadapi wartawan Dia masih takut gitu kan Karena mungkin selama ini kan ada lah dia merasa exposure dari wartawan itu apa Kan Kianu pertama kali tahunya aku di dalam karena dia baca berita Nah jadi biarkan saya dan Kianu menyelesaikan permasalahan psikologisnya saya dan Kianu juga Enggak cuman Kianu aja saya juga ada rasa itu Makanya saya bilang ke kak Muji Enggak Muji saya bukannya nggak mau melayani wartawan tapi kayaknya aku belum ready gitu Aku takutnya sekarang aja aku sekali kalau ngomongin Kianu aku jadi nangis Padahal aku tadi udah janji kesini Mami nggak Kianu juga bilang Mami jangan nangis ya gitu Cuman aku nggak mau nangis di depan Mas Aji Sebenernya jadi aku tahan-tahan Nah jadi kalau ngomongin soal Kianu aku pasti bakal nangis lagi gitu Tapi belum mendamping nggak sih Kalau berdiri dekat secara imusional kepada anak itu Ada orang lain yang benar dulu Kak Muji sudah menjadi seorang sosok ayah bagi Kianu ya Artinya karena saya tidak bisa mengambil peran sebagai ayah Kak Muji itu udah berusaha bertahun-tahun lah mendampingi gitu ya Dan aku bersyukur kepada Kak Muji juga yang menganggap Kianu seperti anaknya sendiri Dan saya juga merasa lega ketika di penjara tahu kalau Kianu ada sama Kak Muji gitu Jadi kalau nggak kan ya Allah itu pikirannya kalau di dalam penjara nih anak sakit Anak cuman jatuh itu kita udah macem-macem kan pikirannya Nah jadi saya juga makasih karena adiknya Mas Aji itu bisa ngejagain Kianu selama saya di dalam Di rumah itu saat pulang berapa lama atau berapa hari? Kianu butuh penyesuaian Sampai Kianu butuh-butuh Iya betul-betul mengenal Oh ini emak gue yang sebenarnya Belum kayaknya Masih belum Saya rasa nggak begitu cepat ya Kianu untuk bisa mengetahui gitu kan Jadi dia bercanda ke aku juga masih malu-malu gitu Dan itu sebenarnya ngiris hati aku banget gitu kan Karena aku merasa ya Allah gitu sampai sebegini ya makanya aku buat parah perempuan-perempuan udah Nah lebih baik kita berpikir soal anak dan keluarga Kadang-kadang menjadi seorang wanita karir kan akhirnya harus mengeluarkan anak Karena kan aku ngerasa gimana gimana sakitnya Nggak gimana mungkin lihat ke kamera Oh ya